Hai semuanya, ibu-ibu, teman-teman, semuanya, emak-emak semua, terima kasih ya untuk apresiasinya Yang tetap terus nonton, bermaksudnya Tuan Minda ini, sinetron kita ini For the first time akhirnya masuk ke sekian besar, jadi gak sia-sia perjuangan kita disini Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta Yang setia menemani Bang Oming disini, tentu bersama channel dunia entertainment Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi Tuan Muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Dunia entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak di rumah Dunia entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi Tuan Muda Yang sudah teripnotis dengan keromantisan Keseruhan serta ketegangan, tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper Bang Oming hadir kembali untuk menyajikan terpaksa menikahi Tuan Muda yang dinanti-nantikan penggemar setianya Mengawali terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton dunia entertainment Ayo, pantengi terus channel ini, jangan sampai bergeser kemana-mana guys Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan riski oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Terpaksa menikahi Tuan Muda episode 109 hari ini Jumat tanggal 26 November 2021 Diawali dengan Abimana merasa sangat marah dan kesal akan apa yang ia alami saat ini Kekesalannya itu lantaran ia telah difitnah oleh oknum tertentu yang membuatnya terjebak dan tidur bersama Amanda Abimana sendiri sangat yakin kalau ia tidak melakukan perbuatan terlarang kepada Amanda Namun Kinanti sampai dengan saat ini masih belum bisa menerima penjelasannya Setiap hari, Kinanti hanya berure air matanya saat ia membayangkan kejadian yang menimpa Abimana Kinanti terus memikirkan apa yang akan terjadi dengan rumah tangganya andai Amanda dinyatakan hamil Abimana yang merasa bahwa dirinya tidak bersalah mencoba menyelidiki pelaku yang telah memfitnah dirinya itu Ia pun kembali datang ke hotel di mana ia dan Amanda tidur bersama dengan maksud mengecek CCTV yang ada di sana Namun, dari hasil penyelidikannya ia tidak menemukan apa-apa dari rekaman CCTV yang ada Abimana pun semakin heran dengan apa yang ia alami Pikiran Abimana pun langsung tertuju pada Dharma Sebab ia tahu bahwa yang sering melakukan teror terhadap dirinya adalah Dharma Sementara itu, Raditya yang adalah Dharma sangat senang dengan apa yang dialami oleh Abimana dan Kinanti Ia menilai bahwa dengan peristiwa tersebut tentu saja Kinanti sudah semakin membenci Abimana karena sudah berselingkuh dengan Amanda Sementara itu pada adegan lainnya, terlihat David sangat galau dan mau membatalkan pernikahannya dengan Amanda David benar-benar tidak menyangka kalau Amanda dan Tuan Muda bisa tidur berduaan dalam kamar hotel Memang permainan Raditya kali ini sungguh menyakitkan hati Kinanti dan David Amanda salah mengira, dia pikir dengan situasi sekarang Hubungan Kinanti dan Abi diambang perceraian Namun Kinanti dan Abi malah kompak mencari pelaku yang sudah memfitnah Abi Padahal sebelumnya dia mulai berpikir kalau ingin pura-pura hamil Dan mengaku kalau itu anak Abi Dan itu bisa membuat Abi jadi miliknya Namun itu sekarang gak akan terjadi Karena Amanda malah disalahkan semua orang Abi dan Kinanti tetap mencari bukti Kalau memang Abi di fitnah tidur sekamar hotel dengan Amanda Mereka menemukan banyak kejanggalan di kasus ini Abi terus mencari tahu dari Radit Karena saat itu ada Radit dan klien lain Mungkinkah ya Abi akan menemukan petunjuk Kalau pelakunya adalah Radit Reno menemui Tania, dia mendekati Tania Padahal sebelumnya Reno sudah berjanji ke Ana kalau tidak akan menduakan Ana lagi Namun sifat playboy Reno, kali ini tergoda oleh Tania Tania juga memanfaatkan Reno, Tania ingin membuat Reno tergila-gila dengannya Dan menguras isi dompet Reno Tania yang tahu kalau Reno keluarga Sudirja yang konglomerat Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Oming Sampaikan buat emak-emak penggemar setia dunia entertainment Di seluruh tanah air tercinta ini Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di lain kesempatan Yuk, bye-bye Sampai jumpa di lain kesempatan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton